Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya Di video kali ini, Mama Rayyan akan berkreasi menu yang enak banget, yang super enak Yang pasti bikin kalap makan dan bikin boros nasi Untuk cara buatnya, tonton sampai habis ya Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga Agar dapat notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih Pertama untuk bahannya, ikan asin jambal roti 250 gram sudah saya potong dadu kecil-kecil seperti ini Boleh pakai ikan asin yang lain ya Untuk bahan kedua, lenca 200 gram sudah saya petikin dari tangkainya dan sudah dicuci bersih Untuk bumbunya, pertama saya siapkan cabai rawit merah 8 buah Kemudian potong bulat kecil seperti ini Atau sesuai selera ya Tomat merah 1 buah Melah Buang pangkalnya Kemudian potong dadu seperti ini Atau sesuai selera ya Kemudian untuk bumbu lainnya Daun salam 3 lembar Serai 2 batang digeprek Lengkuas cukupnya digeprek Lanjut untuk bumbu halus 4 siung bawang putih Ini sudah dipotong-potong 6 siung bawang merah Jahe sedikit atau 2 cm Kemedi 2 butir Merica butiran setengah sendok teh Bisa pakai merica bubuk ya Air secukupnya Kemudian haluskan Saya pakai blender Boleh pakai chopper ataupun ulekan Haluskan sampai halus seperti ini Kemudian untuk memasaknya Di sini saya menggunakan Gotoh Cooking Pan Michelle 3-in-1 Jadi kalau teman-teman membeli produk ini Sudah mendapatkan 1 unit fry pan 1 unit milk pan Berserta tutup kacanya Dan 1 unit wok pan Materialnya terbuat dari Aluminium cast Bagian dalam Dilapisi coating non-stick Bagian luar Heat resisting pan Bagian bawah Induction Handle dan knop Backlight with soft touch Untuk ukuran wajan Fry pan 22 x 4 cm Milk pan 18 x 8 cm Walk pan 24 x 7,5 cm Untuk ketebalan pan 2,3 mm Dan untuk varian warnanya Ada marble black Dan scarlet red Keunggulan dari produk ini Set 3-in-1 Cocok untuk penggunaan Sehari-hari dalam memasak Berbahan material Aluminium cast Dengan permukaan anti lengket Yang mampu menghantarkan panas Dengan baik Terdapat 3 pilihan Varian warna produk Untuk menunjang Kebutuhan memasak Anda Dilengkapi Handle yang solid Kokoh Dan mampu Menahan panas dengan baik Untuk cara pembeliannya Kunjungi toko Gotoh Living Di marketplace Seperti Shopee, Tokopedia, Blibli JDID, Bukalapak, dan Lazada Cari Gotoh Cooking Pan Michelle 3-in-1 Dan lanjut proses pembayaran Untuk link pembeliannya Saya simpan di deskripsi ya Oh iya teman-teman Pertanggal 1 Juni 2022 Gotoh Hardware menjadi Gotoh Living Kemudian lanjut Terbus air secukupnya Setelah mendidih Masukkan ikan nasin jambal rotinya Ratakan supaya semua ikan nasin terkena air Kemudian rebus ikan nasin kurang lebih 5 menit Dihitung dari mendidih Saya rebus ikan nasinnya Supaya mengurangi kadar asinnya Dan jadi lebih higienis Dan bisa juga cukup direndam air panas Setelah direbus 5 menit Angkat ikan nasin dan tiriskan Kemudian panaskan minyak goreng cukupnya Goreng lenca Goreng lenca sebentar Kurang lebih 1 atau 2 menit Aduk-aduk cepat Kemudian angkat dan tiriskan Lanjut dengan minyak yang sama Beri tepung terigu terlebih dahulu Secukupnya kurang lebih setengah sedok makan Kemudian goreng ikan nasinnya Memberi tepung terigu di minyak gorengnya Supaya ikan nasin digoreng Tidak terlalu meletup-letup Ratakan supaya semua ikan nasin terkena minyak Kemudian goreng ikan nasin Sampai kering sampai kuning kecoklatan Tapi jangan lupa Sesekali dibolak-balik Supaya matang dan kering merata Setelah ikan nasin matang dan kering Seperti ini Angkat ikan nasin dan tiriskan Lanjut tumis bumbu dengan minyak yang sama Tapi tidak semua secukupnya aja Tumis sekalian daun salam Serai Lengkuasnya Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya Kemudian tumis bumbu Sampai matang dan tanak Setelah bumbu matang dan tanak Tambahkan air 250 ml Tambahkan juga penyedap rasa 1 sendok teh gula putih setengah sendok teh Tidak perlu pakai garam Karena ini masak ikan nasin Dan sudah asin juga dari minyak gorengnya Tambahkan kecap 1 sendok makan Kemudian aduk-aduk sampai semua tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan ikan nasinnya Cabai Aduk-aduk sampai semua tercampur rata Kemudian masak sampai kuas Setelah kuas setengah menyusut Setelah kuas setengah menyusut Masukkan lencaknya Dan tomat Aduk-aduk masak sebentar Cukup sampai tomat sedikit layu Tapi jangan lupa koreksi rasa Setelah semua tercampur rata Dan tomat sedikit layu Ini sudah matang Selanjutnya siap sajikan Taraaa Ini dia Tumis ikan nasin Jambal roti lenca Ini asli enak banget Super enak Bikin ngabisin nasi banyak Bikin boros nasi Recommended harus coba Terima kasih yang sudah menonton Selamat mencoba Semoga bermanfaat Untuk resep detailnya Bisa dilihat di deskripsi ya Jangan lupa subscribe Tekan tombol loncengnya juga Agar dapat notifikasi Video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih